Pemirsa Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah mempersiapkan 105.000 alat pelindung diri atau APD yang mulai didistribusikan ke seluruh daerah Senin kemarin. Di antaranya 45.000 unit ke Jakarta, Bogor dan Banten, serta 40.000 unit ke Pulau Jawa dan Bali. Menurut Presiden, pemerintah telah menyiapkan 45.000 unit untuk Jakarta, Bogor dan Banten, 40.000 unit untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Yogyakarta. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10.000 unit di luar Jawa dan 10.000 unit sisanya sebagai cadangan. Presiden menjelaskan alat pelindung diri itu akan digunakan para medis guna menangani penyebaran virus corona. Sebelumnya, minimnya persediaan alat pelindung diri bagi tim medis yang menangani COVID-19 mengakibatkan sejumlah pekerja medis meninggal dunia. Minimnya persediaan APD juga membuat para pekerja medis terpaksa menggunakan alat pelindung seadanya. Kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD yang ini pada hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di tanah air. 45.000 unit akan didistribusikan di DKI, di Bogor dan di Provinsi Banten. Kemudian 40.000 unit akan didistribusikan untuk Jabar, Jateng, Jatim, Diy, Bali. Dan 10.000 akan didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar Jawa, serta 10.000.